Al-Fatihah 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 Oleh karena itulah Di antara seruan atau doa Para penduduk surga Mereka berucap Alhamdulillah Al-Fatihah Karena di dunia Allah telah memberikan Kepada mereka Ni'mat yang besar Berupa hidayah Allah ya akhi Kalau bukan karena Karunia dan ni'mat Allah Kita tak akan pernah Mampu untuk mentati Allah subhanahu wa ta'ala Umat al-Islam Maka dari itulah ya akhi Seorang hamba Hendaklah menyadari Bahwasannya Ia tidak memiliki Apapun di dunia Dia tidak mempunyai Dayah dan upaya Kecuri dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Seorang hamba Kalau bukan karena Allah yang memberikan Kemudahan kepada dia Dia tidak akan bisa Menjalankan urusan-urusannya Oleh karena itu Allah berfirman Dalam hadis kudsi Yang mashhur Allah berfirman Ya ibadi Kullukum aarin Wahia hambaku Setiap kalian telanjang Illa man kasautuhu Kecuali orang yang aku Berikan pakaian Fastaksuni uksaksukum Maka mintalah pakaian Kepadaku Nisaya aku akan Berikan kepada kamu Pakaian Ya ibadi Wahia hambaku Kullukum jaihun Setiap kalian lapar Illa man at'amtuhu Kecuali orang yang Aku berikan makanan Fastakimuni ut'imkum Maka mintalah Kepadaku makanan Nisaya aku akan Berikanmu makan Ya ibadi Kullukum dallun Illa Illa man hadaituhu Hai hambaku Setiap kalian Adalah sesat Kecuali orang Yang aku berikan Hidayah Kepadanya Pastah duni Maka mintalah Hidayah Kepadaku Ahdikum Nisaya aku akan Berikan hidayah Kepadamu Seorang hamba Hendaklah mengakui Akan kelemahan Dia dihadapan Allah Oleh karena itu Ya akhal Islam A'azani Allah Rasul kita Yang mulia Alayhi salatu Wasalam Menyebutkan Bahwa orang yang Mengakui Akan daya Dan upaya itu Milik Allah Ketika ia Makannya Ketika ia Berpakaian Maka Allah Akan ampuni Dosa-dosanya Yang telah lalu Maupun ia akan datang Dalam hadis Yang dihasankan oleh Syekh al-Bani Rahimahullah Rasul kita Yang mulia Alayhi salatu Wasalam Bersabda Man akal Siapa yang telah makan Wa qala Lalu ia berucap Alhamdulillah Alladhi At'amani Wa razaqani Himin Guairi Hawlim Minni Wa laquwah Segala puji Bagi Allah Yang telah Memberikan makan Kepada saya Dan memberikan Rizki Kepada saya Dengan Tanpa Ada daya Dan upaya Dari diri saya Dan siapa Kata Rasulullah Wa man Labisa Thauban Dan siapa Yang memakai Pakaian Lalu ia berucap Alhamdulillah Alladhi Kasani Wa razaqani Min Guairi Hawlim Minni Wa laquwah Segala puji Bagi Allah Yang telah Memberikan Kepada Kepada ku Pakaian Yang telah Memberikan Kepada ku Rizki Dengan Tanpa Daya Dan upaya Dari diri saya Maka Kata Rasulullah Nisa Yang telah Pengakuan Seorang Hamba Bahwasanya Ia Tidak Mungkin Bisa Makan Kecuali Dengan Izin Allah Karena Kalau Allah Berkehendak Seseorang Dijadikan Diberikan Penyakit Sehingga Tidak Bisa Makan Kalau Allah Berkehendak Allah Tidak Berikan Kepada Dia Pakaian Sehingga Ia pun Telanjang Ia Seorang Hamba Mengakui Bahwasannya Daya Dan Upaya Semuanya Milik Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Ia Mengucapkan Doa Ini Segala Puji Bagi Allah Yang Telah Memberikan Rizki Ini Kepada Saya Dengan Tanpa Daya Dan Upaya Dari Diri Saya Karena Kewajiban Hamba Adalah Berusaha Adapun Daya Dan Upaya Semuanya Dari Allah Subhanahu Wata'ala Tangan Kita Bergerak Kalau Bukan Karena Allah Yang Memberikan Kekuatan Kita Tidak Akan Mampur Bergerak Lisan Kita Berucap Lidah Kita Bergerak Demikian Pula Pakaian Itu Menutup Tubuh Kita Kalau Bukan Karena Daya Dan Upaya Dari Allah Seorang Hamba Tidak Mungkin Bisa Melakukannya Ya Umat Islam Tidak Dari Tan L 말� Dari 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 Terima kasih.